Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my class Pengembangan bahasa, kekampilan bahasa berbasis IT Di sesi kedua untuk meeting ke-6 Untuk mahasiswa, Wyn Imam Bonjol Padang Jurusan Kadris Bahasa Inggris I continue my description, my explanation Di sesi pertama, tadi kita sudah membahas Tentang beberapa aplikasi dan beberapa konsep Yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint Nah sekarang kita lihat Mendeley Desktop Mendeley Desktop, apa yang harus kita lakukan Dan Kanva serta Translator Next week ini kita akan membahas Grammarly and Blog Especially the WordPress I'd like to continue Kita sudah membahas Microsoft Word Dan kita juga sudah membahas tentang Microsoft PowerPoint Now we are about to view how to use Mendeley Ini logo Mendeley ini saya agak sedikit lucu ya Bukan lucu, this is very interesting I think it means this is connection Tapi ini juga bisa menyimbolkan tulang iga manusia Yang bagian pinggang ke bawah itu disini It means that it is the core of the research That's what it means I stop share here I will show you the how to use Mendeley I will open my Mendeley Desktop Hold on Mendeley Desktop first You need to download the Mendeley application Jadi harus di-download lebih dahulu Aplikasi Mendeley-nya Kita lihat Okay, now here it is Share screen Okay Show you Now this is the Mendeley Where is it Okay Okay Here is the Mendeley Hold on Okay All right Now as you can see This is the email and password I'd like to log in with my email and password That I use Yang saya gunakan Untuk mendaftar di Mendeley Jadi ini ada beberapa metode Yang bisa kita gunakan So this is my Mendeley I register with my email password I try to log in Okay Sign in I try to sign in To Mendeley Desktop So that you can see the example Okay So here it is Okay The window is closed Okay Now I have Seen that the Mendeley Is open Okay Here it is As you can see The procedure of the Mendeley Close Okay Next Next Close now Okay This is the format of the Mendeley That you can see Ini formatnya If you are inside Sudah login ke Mendeley Nah misalnya ini Ada beberapa ketipan Bukan ketipannya Ini daftar persaka Ini yang ada Dokumen-dokumen yang Sudah ada di dalam Mendeley Yang saya punya Nah Excuse me Jadi ada contoh misalnya Nah ini Filtered by authors Ini kalau misalnya Kita ingin mengutip Penulis-penulis lainnya Misalnya seperti ini Ini tidak ada Nama penulis Okay Ini bisa kita search Nah langsung muncul Wang 2021 Okay It's a very It's an excellent tool For you If you want to Create Your research article Untuk menulis Artikel penelitian Seperti ini Comparative literature Variation theory And a new Construction of world literature Metodologi penelitian Penelitian budaya Dan ilmu sosial Humaniora pada umumnya Ini buku Yuman Khusarata Nah pertama kita lihat Cara yang manual adalah Yang seperti saya bilang tadi Kita Kita masukkan Lebih dahulu Database Ini database namanya ya Yang ada di dalam Mendeley kita Mendeley ini Ada all documents Ada buku Ada jurnal artikel Anda saya pernah Mendengar Kebijakan Atau peraturan Bahwa kalau Jurnal artikel itu Harus mengutip Semua jurnal artikel Enggak juga Kalau ada buku Yang memang Sangat penting Untuk dikutip Silahkan dikutip Tidak ada larangan Jurusan sejarah Misalnya Dia akan mengutip Buku-buku bersejarah Yang bisa jadi Diterbitkan pada Tahun 1600 1700 Tekst-tekst Naskah kuno Bisa dikutip Bisa Berarti Pemahaman Bagaimana cara Mendokumentasikan Kutipan Perlu harus Ditingkatkan Bagi jurusan sejarah Nah bagi Kalau yang Jurusan pendidikan Atau jurusan bahasa Ilmu murni Bisa dikaitkan Bagaimana cara Mengutip Sumber-sumber yang Terkait Kita lihat Di sini Misalnya Cara Kita menggunakan Mendeley Ini add Kalau add Ini langsung Otomatis Dia Mencari dokumen Yang ada di Computer kita Nah kalau Kalau saya Klik yang Ini Add Entry Manually Nah Misalnya ini Kita pilih You choose Which one That you want To add Book Book section Case Computer program Ini Ini Lihat Berarti Bisa kita Kutip Ini Bisa Ini ada Laporan Ada Statuta Ada Broadcast Siaran televisi Bagian jurusan Ilmu komunikasi Atau media Masa Kemudian Ini Tesis Tesis ini Kalau dia Ditulis oleh Mahasiswa S2 S3 S3 Disertasi Webpage Situs Working paper Ini Kutipan Yang sifatnya Tidak perlu kita Kutip secara Detail Tapi Ada Deskripsi Di dalam Working paper Itu yang Sangat mengonfaat Untuk Penelitian kita Boleh Ada Magazine Artikel Ada News paper Artikel Ada Jurnal Artikel Jadi Ketika Tiga Artikel Ini Juga Artikel Tapi Bedanya Adalah Jurnal Artikel Magazine Artikel Dan News paper Artikel Ada Film Film Bisa Kita Kutip Bisa Encyclopedia Bisa Conference Proceeding Bisa Di Indonesia Sejauh ini Yang saya Pahami Yang Dominan Diajarkan Ke Mahasiswa Adalah Mengutip Buku Jurnal Artikel Dan Proceeding Saja Padahal Ini Bisa Kita Kita Kutip Bill ini Kalau Misalnya Ada Dokumen Dokumen Negara Yang Bisa Kita Kutip Silahkan Keuangan Misalnya Bill of Rights Bill of Commandment Misalnya So So It's It's Very Interesting To Quote That Kita Lihat Misalnya This is New Document Okay Kita Lihat Book Okay This is Book No Title We Input Judulnya Becoming The Winner Ada Induk Induk Judul Dengan Anak Judul Main Title Sporting Title Penulis Ilmiah Kemudian Publikasi Ilmiah And Then We Have Done Present Kasi Apa Author Penulisnya Imam Robandi Jadi Perhatikan Cara Pengulisan Nama Last Name Dengan First Name Jadi Yang Terakhir Duluan Kemudian Baru Yang Di Depan Nama Terakhir Jadi Karena Namanya Imam Robandi Makanya Ditulis Robandi Komah Imam Kemudian Kita Lihat Dia Terbit Tahun Ini Let's Say 2008 Kita Klik 2008 Halamannya Gak perlu Karena Kalau Dia Kutipan Langsung Gak Kutipan Langsung Gak Usah Kemudian Amstrak Dia Bukan Jurnal Artikel Langsung Saya Disini City Diterbitkan Di Kota Yogyakarta Ini Yogyakarta Edisinya Edisi Ke Let's Say Oh Ini Edisi Pertama First Editor Tidak Ada Karena Dia Monograph Publisher Andi Sorry Penerbit Penerbit Andi Dokter Aftar Oke So Save Nah Yang lain Gak perlu Atau Kita Mau Masukkan Yes Ben Silahkan Yes Ben 978 979 Kemudian 29 Kita Masukkan 0364 And Then 5 Oke Save Muncul Ini Ya Nah Disini Robandi Imam Oke Atau Recently Aided Nah Ini Yang Terbaru Nah Ini Conversation Book Yang Terbaru Ini Recently Aided Nah Ini Kalau yang Carver Cina Ini Tanggal 19 September Saya Add Dan Kalau yang Imam Robandi Ini Barusan Barusan Tadi Jam 9 Setengah 10 So Begitu Caranya Kalau Kita Meng-add Dokumen Secara Manual Boleh Gak Apa Nah Kalau Yang Yang Jurnal Nanti Ada Pula Caranya All Document Jadi Saya Menunjukkan Bagaimana Menggunakan Desktop Langsung Ke Microsoft Word Oke Mudah-mudahan Zoom Bisa Menunjukkan Cara Seperti Ini Saya Kan Menggunakannya Dan Mudah-mudahan Zoom Bisa Merecord Proses Tersebutnya Kalau Tidak Satu-satu So I'd like To Close This One Akan Saya Tutup Share Jadi Saya Buka Microsoft Word Nah Seperti Ini Microsoft Word This This Microsoft Word So I'd like To Open Misalnya Seperti Ini The Use Of English In The International Communication Demands Careful Attention Due Due to Varieties Of How People Interpret Meaning Culturally And Politically So That is my sentence Misalnya So That's my sentence And I'm going to quote Misalnya saya mau mengutip Sebuah tulisan Contoh Misalnya Saya mengutip Buku Now This is This is the book of Kurnia Berita Kurnia Ningsi Cross Cultural Understanding A textbook For example Ada di halaman Kita lihat dulu Misalnya Oh This is about Cultural Definition Of Culture Okay Okay Example Like This For Example English Speaking Culture With English Speaking Countries Are Different Misalnya Seperti itu Untuk mendukung Statement kita Sebagai contoh Kita bisa Memanfaatkan Mendeley Untuk Insert Citation Misalnya Insert Citation Ini akan muncul Klik ke Mendeley Go to Mendeley Seperti ini Kita go to Mendeley Karena dokumen Saya banyak Yang saya gunakan Di Mendeley Jadi bisa kita gunakan Misalnya begini Berita Berita Karena banyak Pilihan Jadi saya gunakan Cross Culture Understanding Ini Banyak ya Pilihannya Kalau Dia tidak ada Kita lihat disini We look at this one Karena banyak Pilihan Kita lihat Berita Apakah ada Berita disini Berita Berarti tidak ada Berarti kita Tambahkan secara Manual Entry Manually Book Kemudian Kita masukkan judulnya Cross Culture Understanding A textbook See That is the example A textbook Ada tulisannya Ke textbook Seperti itu And authors Penulisnya ada dua Kita masukkan Pertama adalah Berita Sesuai dengan Urutannya Enter And then Ningsi Kurnia Kurnia Ningsi Year Year-nya Kita lihat Tahun Tahun berapa disini Ini Diterbitkan Tahun 2002 2000 Oh bukan Bukan 2002 Ini UNP Press 2014 2014 Pages Halaman tidak perlu Karena nanti kita bisa tambahkan halamannya Ketika kita mengutip di Kebutuhan kita Author keywords What about the city 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 kotanya adalah Kota Padang Diterbitkan di Kota Padang Kemudian Ini edisi ke Sepertinya ini tidak 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 memiliki edisi Tapi ini edisi pertama Jadi kita bisa tulis Kalau Ada kemungkinan edisi kedua Ke edisi ketiga Tulis saja edisi satu Ya First Kemudian dia bukan editor Karena bukan buku Kumpulan dari beberapa Bab atau artikel Bukan Langsung kita isi publisher Publisher disini adalah FBS UNP Press Adakah ISBN Ada Ini ISBN Gunanya Untuk melihat Autentisitas Dari sebuah Text 978 602 602 1650 Kemudian 43 1 Nah oke Jadi kita klik Save Muncul dia disini ya Sudah muncul seperti itu Apa yang harus kita lakukan Untuk memasukkan Sumber ini Ketulisan kita Kalian klik Site Nah ya Site tersebut Nanti muncul dia disini Di bagian ini Oke Nah seperti ini Berita ending si 2014 Oke Oke Nah itu kita Kita mau melanjutkan Kalimatnya misalnya ya For example English speaking culture With English speaking countries Are different Berbeda Australia Is An English Speaking Country Like New York Country For example Australia Is an English Speaking Country It has Australian Culture That Might Not Be Entirely The Same With English Culture In the English Country Such as The United Kingdom Okay So it's Different The culture In the UK It's not the same With culture In Australia Because Australia Has Aboriginal culture For example Singapore Uses English But it doesn't mean That Singapore Has The English Culture That's The example Okay Nah bagaimana kalau kita Mau mengutip Journal Misalnya ya Kita klik lagi ini Insert citation Go to Mendeley Nah kalau misalnya kita Mau ngambil Journal Let's say The word English For example Okay This is my writing Dare to argue You can click this one Okay This is If you would like to Read the article You can click this one Silahkan di klik Nanti muncul Nah ini dia Tulisannya I wrote this When I was a lecturer At the Stakehip Pertama Barat Saya nulis ini Ketika saya masih Menjadi dosen Di Stakehip Pada Ini David Crystal Introduction I don't know Why Why they Decided to Discontinue My Work agreement I have no idea I have my potential Like this Review of related Literature Argumentative Is the genre In academic writing Seperti ini Western And menangkabo Mainstream values Okay So this is my This is my opinion My Culture Now for example Research method I use DreamWorks theory Finding a discussion Now Let's say I want to Take this one This is the Conclusion For example Like this I take This one I copy This is an important Copy to the Clipboard Important statement I I go back To So remember This is page 11 And don't forget To cite Clip Okay Okay Then here Okay Then Follows This is my name And then Which one That I Quote Like this Quote Question mark And then Control I Paste 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 Okay This one Paste Okay Here it is Okay Alright Now Here it go Seperti ini Nah Ini contohnya Kalimat yang This is the Paraphrase The first one is the Paraphrase Contoh kita Paraphrase Dan yang kedua Ini contohnya Kita Mau mengutip Kutipan langsung Direct quotation Okay Nah Kemudian kita Mau menambahkan Misalnya Kalian nanti Mau Menggunakan Daftar postaka Misalnya You can References Kalau misalnya Kalian Menggunakan Daftar postaka Yang digunakan Di dalam ini Misalnya ya Nanti kita Klik tetap Yang di Mendele Tadi Insert bibliography Nah Ini dia Muncul Ya kan Otomatis Ada ISBN Segala macam Okay This is the Number And then The format Is APA Nah Ini APA Paper Kecil Okay Ya Nah Ini Formatnya Adalah APA Ini contoh Kreatif Learning I like This one Okay Times New Roman References See It's a lot Easier for you If you use Mendele Like this Nah Nah kalau misalnya Formatnya Bukan APA Misalnya MLE Tinggal klik aja Nih Itu Berubah It changes See Tapi formatnya Ada nanti Berdasarkan Tahun Dan juga Berdasarkan Tempat Ini tidak lagi Tidak lagi Ada Menggunakan Format Apa namanya Tahun Ada tahun Di sini Page Ini juga Seperti itu Page 463 Sampai 71 Atau Mau Assessing Writing Nah ini formatnya Salah satu jurnal Yang pernah saya Mau publish Di Jurnal tersebut Dan kalau Chicago Like this one Author date Okay That's the Concept And Kalau mau menggunakan More styles Boleh Click more styles Just which one That you want to Use Ini yang mana Update available Kemudian Chicago Modern Language Association Update Okay Use this style Updates Selected And then We have American Psychological Update Available Use this style Okay See That's For example It's done Alright Now that Is the MLA See this format And see the changes Nah Itu menggunakan Mendeley See This is very important For you Jadi menulis Akademi Kilmiah Kreativitas Dalam berbahasa Tidak hanya Kreatif dalam Menggunakan bahasa Tapi sekarang ini Juga harus kreatif Menggunakan IT Menurut Kita punya Versi Indonesianya Versi Citan Indonesia Untuk generasi muda Yang belajar Ilmu teknologi Kemudian kita Lihat Berikutnya Setelah Mendeley Apa yang akan kita Bahas Mendeley Berikutnya adalah Translator Translator And then Canva WordPress Grammarly Okay Now this is The Part 2 Berikutnya So I would like To go back Reviews Okay This is translator I stopped sharing I'm going to Show you The translator Translator How How it Works This is The application Of the translator Okay 70% It's still Working Alright I'm going to Show you How to Use the Translator This is the Application Of the translator Nanti bisa Silahkan Download Microsoft Microsoft 10 Or Microsoft 11 If you have One Windows 11 Or Windows 10 And If you Want to Translate The text In English To Bahasa Indonesia Which is Fine For example Karena Kita Orang Indonesia Jadi Kita Want to Translate Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris Tapi You need To make Sure If you Want to Translate This Text You need To Be Careful Karena Nanti Harus Dicek Lagi Tatanan Bahasa Ada Pengalaman Customer Yang Mau Minta Saya Translate Dia Mintanya Terburu Buru Bisa Dua Tiga Hari Ya Gak Bisa Saya Pakai Aplikasi Ini Memang Cepat Hasilnya Tapi Kemudian Saya Baca Lagi Saya Cek Lagi Kemudian Saya Sesuaikan Ketepatan Source Language Dengan Target Language Does It Work Well Is There Any Word That Is Completely Missing For Seperti Itu Karena Pengalaman Saya Menajemakan Sebuah Surat Keterangan Penamping Ijazah Di Sebuah Peguian Tinggi Swasta Di Kota Padang Saya Menggunakan Aplikasi Ini Ada Google Translate Karena Karena Saya Mengejakannya Tengah Malam Malam Waktu Diberikan Sangat Sedikit Sekali Jadi Ada Sebuah Tempat Danau Di Atas Ter Translate Menjadi River Up Danau Di Atas Sangat Literal Karena Tengah Malam Terskrip Ternyata Itu gunanya Meskipun Ada Alat-alat Untuk Menterjemahkan Tapi Hasilnya Tetap Kita Yang Melihat Padanan Bahasa Tersebut Jadi Ternyata Hal Kecil Seperti itu Menjadi Batu Sandungan Yang Dimanfaatkan Untuk Membuat Saya Menjadi Tidak Lagi Mentranslate Surat Keterang Pendamping Ijazah Untuk Sarjana Di kampus Tersebut Itu Contohnya Timing Waktu Sangat Penting Di dalam Mentranslate Kenapa Saya Menunjukkan Aplikasi Translator Karena Aplikasi Ini Bermanfaat Untuk Mendukung Kreativitas Bahasa Sepertinya Seperti Ini Pasar Indonesia Sedang Mengalami Perbedaan Harga Karena Situasi Dan Kondisi Dari Pandemi COVID-19 Seperti itu Jadi Otomatis Jadi Indonesian To English Translate Nah Ini dia Otomatis Hasilnya The Indonesian Market Is Experiencing Price Differences Due to The Situation And Condition Of The COVID-19 Pandemic Jadi Sudah Bisa Menjadi Translate Meskipun Menggunakan Ini Kalian Harus Paham Bahasa Inggris Jangan Asa Terima Hasilnya Harus Dikuasai Bahasa Inggris Misalnya Pakai Bahasa Jepang Kita Bisa Juga Bahasa Jepang Contohnya Ini Seperti Ini Indonesia Ichibawa COVID-19 Pandemic Dukyuu 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 Seperti Itu Tanya Atau Kita Mau Terjemahkan Dalam Bahasa Korean Indonesia Shizang Gyaon Covenant Dukyuu Biongwe Sang Wangwa Dukyuu Nyo Inhae Kaki Kairu Goko Itseb Nida Itseb Nida I don't Know How To Whether I'm Reading This Completely Or Not Or The Other Language We Have The Arabic Like This So This Is The Way How You Read This Waj 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 Asuk Al Indonesia Farugrafe Alessar Waj 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 COVID-19 Waba COVID-19 That's the way How They Spell It You can Use This Boleh Kalau Ada Tugas-tugas Dalam Memahami Tek Silahkan Manfaatkan Ini Untuk Memahami Ini Maksudnya Apa Maksudnya Apa Bisa Di Translate Sini Makanya I Suggest That You Should Use The Original Windows Or Microsoft So That You Can Use It The Best For You Okay Stop Share Now It Tentang Translator And The Next One We Are Going To Learn About Setelah Translator Kita Ada Kanfa Okay I'm Going To Close This The Microsoft Word I'm Not Going To Save It So I Share About The PowerPoint Now I'm Going To Open The Kanfa For You I Close This Application The Mendeley And Then I'm Going To Open Kanfa Okay Kanfa Hold On You Can Use I Have Been Using Kanfa Since 2015 And I Just Recently I Recently Received Email From Kanfa Stating That I Have Created 85 Designs With Kanfa Thank You Kanfa Now That's Please Use This Application For Good Proposals Okay Do Not Use It For Any Other Bad Proposals No No You Don't Have To You Need To Use It For Your Own Learning Proposals Now This Is The Share Screen I'm Going To Share The Kanfa Okay You See This Is The Kanfa I Already Sign In Or Log Into Kanfa This Is The Format My Name On Settings And This Is For You Logo What Can We Do With Kanfa So This Is Interesting This Is For You I Like This It's Very Personal To Me Directly You Can Write Poster Instagram Post Flyer You Can Make Business Card Banner Landscape You Can Make Video Resume Desktop Wallpaper I For Document You Can Make Infographic And Then Your Story Menu We Have Photo College Instagram Story Poster Poster Landscape Poster Gambar Invitational Square Brochure Circle Sticker And Then We Have Postcard Graph Many Kinds Of Proposal That You Can Use This Graph Postcard Graphic Ini Juga Bisa Kalian Pake Dan Nanti Bisa Dinkorporasikan Dengan Microsoft Word Dari Canva Bisa Nanti Kalian Pindahkan Microsoft Word It's A lot Easier For You Right Now Dibandingkan Tahun-tahun Dulu Kan Semua Pak Mesin Ketik Dokumen Kebanyakan Tekst Dan Kalau Menulis Harus Bisa Bikin Gambar Sendiri That's 50 Or 60 Years Ago Now Everything Changes People Seem To Be Now This Ini Satu Desain Yang Saya Gunakan Ketika Mau Untuk Ini 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 Myself Myself Interest Toward Myself Okay Because I Love Myself Do You Love Yourself Okay This Update Canva New Updates Bug Fixes Improvements To Get The Most Out Of Canva Please Update Yep Now Update Canva So I Update Making It You Know It's It's Okay It's Close Okay Now So My Canva Application Is Being Updated By Canva System Nah Itu Gunanya Menggunakan Canva Bagaimana Cara Menggunakannya Silahkan Itu Banyak Tutorial Di Youtube Yang Bisa Dilihat Itu Salah Satunya Jadi You Can Use Canva To Create Picture Or Interesting Stories Interesting Documents For Dokument No Untuk Jangan Gunakan Canva Canva Bisa Digunakan You Can Use Canva For Other Proposes Gambar-gambar Yang Bisa Bermakna Bagi Pembaca Setelah Canva Kita Lihat Berikutnya Adalah Oke Kita Lihat Disini Setelah Canva WordPress Okay All right So We're Going To See The WordPress Here It Is I Would Like To Open The WordPress Okay WordPress.com Okay It's Being Open By WordPress And My Confide Is Back It Says Okay Wow It's Great Still It's Bug Fixes And All Okay So The WordPress Is Opening Okay Now Here It is The WordPress It's It's Being Shared WordPress.com Well Yeah It's 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 Good For You If You Have Your Own Blog Your Own WordPress And Then I Share Screen This Is WordPress.com Share Okay Here it is This is The Inside Jadi Bagian Dalam Dari WordPress Bagian Punya Blog WordPress This is Sharedss.com I Pay For This Upgrade Your Site And Save This Go Upgrade Is Free You Can Choose There's Plan Ada Yang Berbayar Segala Macam Dan Banyak Yang Bisa Kalian Gunakan Untuk Disini Apa Hubungannya Menggunakan WordPress Dengan Kreativitas Bahasa Kalian Bisa Menggunakan WordPress Sebagai Platform For You To Show The World That You Have Something Atau Untuk Kebanggaan Bangsa Kita Bangsa Indonesia Dan Juga Umat Islam Bagi Yang Mahasiswa Win Islam Jadi Bisa Berkreasi Bisa Juga Berda'wah Dengan WordPress Bisa Juga Memberikan Berda'wah Maksud Dari Berda'wah Ini Adalah Kita Menyampaikan The Word Of God Bagaimana Cara Melihatnya Misalnya This Is The View I Would Like To View This Blog How Does It Look Like Seperti Ini Bentuknya Nanti This Is The Blog I Have The Logo Here Sparkling Silent Silhouette And Then This My Name So This Is Authentic This Is Original This Is My Thought And My Creation I Have Been Using This In 2007 Sejak Tahun 2007 But This Sudah 14 Tahun Kalau Sampai 21 Tahun Itu Dutup Lama History Of This Blog This Is My Picture Follow Follow Us Same Follow Me And I Have My Podcast Here As Well Podcast As Writing And Introductory Essay And Because I A Muslim Of Course I Will I Will Inform People That I Read Quran I Do Not Hate I Respect The Bible I Respect The Thora I Respect Any Book Of Any Other Religious People I Respect Those In The Sense That They Will Also Respect My Book Holy Book Of Islam Okay And No Fighting No Wars Any Any Sorts Of Things For Lovely Readers This Is My Thoughts Okay So You Can Create Like This Jadi Mahasiswa Bisa Menggunakan Wordpress Atau Blogs Ini Untuk Berkreasi Berbagi Ide Informasi Ini Sudah Banyak Di Sehat Polisi Ini Pengalaman Saya Waktu Mendapatkan Mesma Fulbright Kemudian Ini The Pedagogy Corner Academic Space For Students Bisa Kalian Lihat Di Sini Nanti Informasinya Kemudian Academic And Default Research Articles And Papers You Can See What I Have Done Social Involvement And Published Books Jadi Buku Bukunya The Pen And Paper My Poetry Short Stories And Criticism On Movies You Can See Many Kinds Of Topics And Ideas Serta Gender Information Traveling Places For Indonesian Students Ini Contoh Dari Wordpress See It's Very Interesting I Design It As Simple As It Is Without Making Any Difficult This For Visitors Of My Blog To Understand What I Wrote And What I Mean By What I Wrote Okay Um Right I Like This Life Is Beautiful If You Know Where To Look I Don't Know Where Do I Get This But I Got It From Internet Somewhere And The Original Picture Didn't Show The Name Of Who Created This So I Make It Just Anonymous It's Very General People People Know This Kind Of Thing I Thought So I Stop Share In Here So That Is The Way How We Use Certain Application To Support Your Creative Language Learning I Have Talk About Microsoft Word And Then I Have Talk About Microsoft PowerPoint And Then About The Translator Mendeley Canva And WordPress What about This one Grammarly Sesuai Dengan Silabus Saya Akan Menjelaskan Mendemonstrasikan Bagaimana Menggunakan Grammarly Di Hari Rabu Insya Allah Hari Rabu Saya Akan Contoh Dari Bagaimana Menggunakan Grammarly So You Need To Watch That And It's Going To Be Very Interesting I Stop Share Okay So That's My Explanation Itu Penjelasan Saya Untuk Meeting Ke 6 Internet Application Yang Bisa Digunakan Untuk Mendukung Kreativitas Berbasan Berbasis IT Yang Paling Simple Bener-bener Bisa Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Dan Dituliskan Pertanyaannya Di Bagian Komentar Di Bawah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a Good Day Dan Jaga Kesehatan Jaga Pikiran Iman Dan Juga Jangan Lupa Sholat Tetap Laksanakan Sholat Dan Selalu Ingat Bahwa We Are Not Going To Live Forever On Earth Just Do Your Best Be Kind To Each Other Be Good Example And The Most Important Thing Of All Be The Best Human Being You Can Be Have A Good Day Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh